Sebenarnya Bapak-Bapak kan sudah baca, sudah sering juga di Youtube bahwa Kelan keluarga Baalwi yang ada di Aman Hadromaut Yang pada tahun 1800-1900 pindah ke Indonesia Mengaku dirinya sebagai keturunan daripada Tanjeng Nabi Muhammad SAW Dari mulai mereka datang mengaku ini tidak ada intrupsi dari kiai-kiai Indonesia Di Husnudzoni saja bahwa mereka mengaku keturunan Nabi Yomonggo kita Husnudzon saja mereka turunan Nabi Tapi ketika akhir-akhirnya ada hal-hal yang aneh dari keluarga mereka Dimana ada sebuah apa namanya itu Jauh panggang daripada api Dari pengakuan mereka sebagai keturunan Tanjeng Nabi Dengan akhlak-akhlak yang ditunjukkan Dengan doktrin-doktrin yang ditampilkan Ada yang ngaku lagi ceramah sebagai Saya ini cucunya Rasulullah Dalam tubuh saya mengalir darahnya Rasulullah Ada lagi yang menghina-hina ulama Ada lagi penceramah mereka mengatakan Kalau kiai ini menikahi Habibah Perempuan mereka Maka itu kiai tae Nah ini na'udzubillah Ada lagi yang ngomong Kalau umbamanya Ini pengasuh pesantren Mbak Ali ini yang ngomong Kalau kiai sudah pintar Santri sudah pintar Sudah pintar ngaji Jangan sampai merasa dirinya ini Sama dengan kabakib Kalau misalnya kiai merasa dirinya dengan ilmunya Derajatnya sama dengan kabakib Maka ini kiai yang tidak akan mendapat Sapaat dari kanjeng Nabi Muhammad S.A.W Nah dari berbagai macam itu Apalagi tentang ngaku-ngaku sejarah Pembelokan sejarah Pembelokan makam Makam yang tadinya KRT Sumo di Ningrat Kok jadi orang binnya bin Yahya Pangeran Diponegoro jadi bakbut Lah orang Jogja asli kok jadi bakbut ini Piye Jadi aneh gitu Kemudian katanya NU didirikan oleh Hasim bin Yahya Padahal dalam sejarah Kita yang saksi hidupnya masih ada Videonya Mbah As'ad Samzul Arif Itu tidak ada cerita-cerita Bahwa NU didirikan oleh kabib Kabib itu tidak ada Yang ada Mbah As'ad Samzul Arif Minta petunjuk kepada gurunya Mbah Khalil Bangkalan Kemudian Mbah Khalil Bangkalan Mengirimkan tongkat Mengirimkan tasbih kepada Mbah As'ad Bahwa keinginan untuk menyatukan Kiai-kiai pesantren yang ada di Indonesia Direstui Diantarkan oleh Mbah Khalil Dengan perantara Mbah As'ad Samzul Arif Lah Mbah As'adnya baru meninggal Videonya masih ada Cerita tentang sejarahnya masih ada Disitu tidak ada kabib-kabiban Lah sekarang kok sampai bikin LKS Di DKI Jakarta ada LKS untuk MI Katanya pendiri Nahdlatul Ulama salah satunya Kabib Kasim bin Yahya Lah ini aneh Banyak lagi Ini tadinya video ini Akan kita bisa tahu Bagaimana pandangan mereka sih Sebenarnya sikap mereka terhadap Nahdlatul Ulama Sikap-sikap mereka yang tidak diketahui Oleh orang-orang tua kita Di pondok-pondok pesantren Karena orang tua kita jarang Lihat Youtube Orang tua kita jarang juga Di undang oleh masyarakat Apa namanya Ngadiri acara maulidan Karena orang tua kita sibuk Ngajarin santri Jadi jarang mendengarkan Kabib-kabib ceramah di luar Kalau misalnya diundang ke pondoknya Ya pasti ceramahnya Yang normatif-normatif Tapi kalau kita lihat di Youtube-Youtube Itu ada yang ngomong Kakinya kiai Eh kakinya kabib Sendalnya kabib Itu lebih mulia Daripada Kepalanya kiai Yang pakai sorban Inilah Bapak-bapak Yang membuat saya itu Jati Kok kayaknya bukan cucu nabi Dah yang begini Tidak bakal cucu nabi begini Ada lagi mereka Yang menghina mba hasim Luar biasa Seperti tadi Ada dari Ketua PWI Bilang Ada Golongan mereka Menghina mba hasim Itu luar biasa Menghina NU ini Luar biasa Tapi Orang-orang tua kita Banyak yang gak ngerti Kenapa orang tua kita Jarang kayak kita Orang tua kita itu Jarang liat HP Liat megangnya tas B Hebatan orang tua kita Jadi aman otaknya Kalau kita liatin Youtube Jadi kita tahu Orang-orang jahat Kalau orang-orang tua kita itu Liatnya Al-Quran Habis ngaji Quran Di rumah Kemudian ngajar-ngaji Di majlis Habis ngajar-ngaji Di majlis Megangnya tas B Allah 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 Enggak megang-megang HP Paling megang HP Juga gak ada Youtube-nya Gak ada Whatsapp-nya Yang bisa ngebel aja Betul gak Lah Inilah Jadi Masih ada Orang-orang tua kita Yang belum tahu Adanya Fenomena-fenomena Di tengah-tengah Warga NU Ini warga NU Doang yang kena Kalau saudara-saudara Kita di mukamadiyah Di mukamadiyah itu Gak bakal kena Doklin kabib-kabib itu Mereka gak percaya Mereka turunan Nabi Dari dulu Yang bahaya itu Kita warga NU Karena warga NU Percaya dari awal Mereka turunan Nabi Kalau Muhammadiyah Al-Irsan Akhwat Tuhan Itu gak Gak bakal kena Apa-apa Paling mereka Senyum-senyum Lihat video-video Mikroj 70 kali Emang dari dulu Gue kagak percaya Meluh Tapi kita sekarang Warga NU ini Saya ngomong Petang-petong-petong-petong Begitu Nerojos-nerojos Itu banyak juga yang Hah Ngomong Naonita Jinaita Yang dari Sunda Ngomong itu Ngomong Apa Kata orang Jawa Bahkan ada yang Anggap sesat Segala macam Ini Pak Saya Dapat manuskrip Dapat Kutubung Koyimah Ada kitabnya Di abad 6 Bahwa Nasab mereka Palsu Ini buktinya Banyak kitab-kitabnya Tidak percaya Kan ada Di dalam Al-Quran Lam yakunin Ladhina kafaru Min ahlil kitabi Wal musriqina Munfakina Hatta taktiyahumul Hatta taktiyahumul Bayina pun Munfakin Tidak berhenti-berhenti Rasul Minallah Yatslusuhu Pamutohara Padahal Sudah ada utusan Yang bacain kitab Suhu Pamutohara Kalau sekarang Memanuskrip Tetap aja Tidak percaya Akhirnya yang bisa Baca-baca kitab juga Itu berbeda-beda Pendapat Dengan adanya Tesis saya ini Yang bisa Baca kitab pun Berbeda-beda Pendapat Kenapa Kenapa Berbeda-beda pendapat Karena ada kitab Yang menerangkan Mereka nyambung Kitab apa itu Kitab setelah Mereka mengaku Yang ditulis Oleh mereka sendiri Namanya kitab Al-Burqadul Musyikah Jadi Di abad 9 Hijriah Mereka Ngaku turunan Nabi Bikin kitab Saya Nama Ali Bapak saya Bin Abu Bakar Bin Abdul Rahman Bin Muhammad Mawlad Dawilah Bin Ali Sahib Bin Darak Bin Alwi Al-Ghayur Bin Apa namanya Faqih Mukaddam Bin Ali Bin Muhammad Sahib Birbat Bin Ali Koli Qosam Bin Alwi Bin Muhammad Bin Alwi Bin Ubed Ubed ini Kemudian Disambungin Kepada Keluarga Nabi Katanya Bin Ahmad Bin Isa Luhur mereka Namanya Ubed Ubednya Ubed Bin Isa Saja Enggak ada Ahmadnya Luhur mereka Itu Ubed Bin Isa Bin Alwi Ada yang mirip Ahmad Bin Isa Alwinya Ditaruh Di belakang Jadi Alwi Bin Ubed Bin Ahmad Bin Isa Bin Muhammad Al-Nakib Kemudian Bin Ali Bin Ali Al-Uredi Bin Ja'far Sadik Bin Muhammad Al-Baghir Bin Ali Zainal Abidin Bin Hussein Bin Fatimah Binti Nabi Muhammad Ini Silsilah Silsilah Benar Benar Mungkin Mungkin Saja Sal Salah Kalau Misalnya Berita itu Wafakol Hakk Fahada Yukbalu Kalau berita itu Sesuai dengan Kebenaran Kenyataan Maka Ini Diterima Ada Berita 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 yang Tidak Sesuai dengan Kebenaran Ini Harus Ditolak Ada Lagi Ada Berita yang Tidak Bisa Diverifikasi Kebenaran Dan Kesalahannya Maka Ini Harus Ditangguhkan Kalau Nasabah Alwi Masuknya Ini Bukan Dia Layu Rafu Muafakatuhu Walam Makhalapatuhu Masuknya Sudah Makhalafal Hakk Sesuatu Yang Bertentangan Dengan Kenyataan Sesuatu Yang Bertentangan Dengan Kebenaran Kata Ulama Berita Yang Makhalafal Hakk Haga Yurad Waduh Ini Harus Ditolak Bertentangan Dengan Kebenaran Dari Mana Bertentangan Dengan Empat Kebenaran Kebenaran Pertama Nasabah Alwi Bertentangan Dengan Kebenaran Kesimpulan Ilmiah Kajian Pustaka Kitab-kitab Nasab Dari Abad ke Empat Sampai Abad Sembilan Bertentangan Semua Kan Ini Ahmad Bin Isa Yang Dicangkok Ini Adanya Di Abad Keempat Hijriah Adanya Di Abad Empat Hijriah Dia hidup Abad Ketiga Meninggal Abad Keempat Maka Untuk Memperifikasinya Kita Ambil Kitab Abad Ke Tiga Dan Abad Ke Ambil Kitabnya Ada Kitab Sejarah-sejarah Ahmad Bin Isa Anaknya Berapa Ada Abad Ketiga Keempat Kelima Keenam Ketujuh Kedelapan Kesembilan Saya kumpulkan semua Dalam teori sejarah Namanya Heuristik Apabila kita ingin Mendeliti Sebuah Peristiwa Sejarah Maka Harus Kita lakukan Pertama itu Heuristik Mengumpulkan Seluruh Bahan-bahan Sumber-sumber Sejarah Yang berkaitan Dengan Peristiwa Sejarah itu Karena Mereka Mengaku Di abad Sembilan Hijriah Namanya Ali Asakron Yang Diaku Di abad Ketiga Dan Keempat Maka Kita Cari Kitab-kitab Dari mulai Abad Sembilan Kebawah Sampai Abad Ketiga Dan Keempat Saya Menemukan Kitabnya Ada Dalam Kitab Nasab Sirisil Silatul Alawiyah Kemudian Kitab Tahdibul Ansab Kemudian Kitab Al-Majdi Kemudian Kitab Muntokilatut Talibiyah Kemudian Kitab As-Syajar Al-Mubarakah Kemudian Kitab Al-Asili Kemudian Kitab As-Syajar Kemudian Kitab Ibn Inabah Kemudian Kitab Al-Nabha Al-Am Bariyah Itu Kitab-kitab Nasab Kemudian Kitab-kitab Sejarah Kitab-kitab Sejarah Kita cari Juga Sejak Abad Ketiga Apakah Sudah Ada Kitab Sejarah Yang Tulis Disitu Ada Sirah Ibn Hisham Disitu Ada Kitab Petarif Bagdad Ada Yang Di Yaman Namanya Musalam Al-Haji Di Abad Kelima Di Yaman Ada Ibn Samurah Namanya Kitab Tabakat Fukuha Il-Yaman Ada Kitab Al-Janadi Ada Kitab Al-Iqlil Ada Kitab Al-Kamil Fitariq Dan lain Sebagainya Semuanya Saya Baca Saya Cari Ini Seorang Namanya Ubed Yang Ngaku Anak Ahmad Bin Isa Apa Bener Dia Anaknya Ahmad Bin Isa Boroboro Menemukan Dia Anaknya Ahmad Bin Isa Uang Uang Bahaya Laka Uang Orono Sosoknya Ini Tidak ada Bagaimana Bisa Menemukan Kesimpulan Sosoknya Tidak ada Karena Dia Mengaku Adanya Diaman Pada Abad Keempat Kalau Ngakunya Diaman Abad Keempat Abad Keempat Kelimanya Sudah Ada Kitab Yang Menerangkan Tentang Bukoh Yaman Namanya Ibnu Samurah Al-Ja'di Kata Kitab Ba'lawi Ini Ubed Ini Imaman Mujdahid Ulama Besar Yang Jadi Mujdahid Kalau Misalnya Mujdahid Masuk Dalam Kitab Tabakot Bukoh Al-Yaman Silahkan Cari Bapak-bapak Di Internet Tabakot Bukoh Al-Yaman Abad Kelima Ibnu Samurah Al-Ja'di Tidak 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 Sosok Ubed Kemudian Katanya Dia punya Cucu Namanya Muhammad Suhae Mirbat Pada Pada Abad Ketujuh Meninggalnya Kita Cari Di Mirbat Ada Ulama Ulama Besar Yang Barang Dengan Beliau Namanya Muhammad Ali Al-Qal'i Sama-sama Meninggalnya Di Abad Itu Kita Ambil Kitab Sejarah Yang Menerangkan Mirbat Kita Dapat Kitab Al-Iqlil Yang Menerangkan Ulama Ulama Di Mirbat Kita Dapat Kitab Yang Lain Disebutin Muhammad Suhae Mirbat Ini Dari Sebutin Katanya Dia Gurunya Guru Ulama Di Mirbat Semua Muridnya Dia Tapi Kenapa Murid-muridnya Ada Dianya Kagak Ada Karena Memang Itu Hanya Nulis Nulis Saja Sekarang Ini Gurunya Anu Ini Apa Namanya Mendirikan NU Ini Apa Namanya Menjadi Penentu Tanggal Kemerdekaan Indonesia Peristiwanya Enggak ada Enggak Begitu Pak Anhar Gonggong Mengenai Bagaimana Apa Soekarno Apa Benar Malam-malam Itu Ke rumah Kabib Sebelum Membacakan Proklamasi Yang Dada Bagaimana Dia Ada Di Rumah Kabib Orang Dianya Habis Dari Rengas Deklok Kemudian Langsung Persiapan Membacakan Apa Namanya Itu Tek Proklamasi Sampai Jam 6 Sampai Dia Enggak Puasa Karena Sakit Ada Beritanya Sejarahnya Ditulis Dia Sampai Pagi Enggak Bisa Tidur Salah Lagi Dibuang Lagi Salah Lagi Ditemenin Oleh Orang Banyak Terima 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 Tidur Terima Tidur 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 Sekarang Ditulis Banyak Juga Akhirnya Yang Percaya Dibikin Juga Youtube Youtube Apalagi Kalau Yang Ngomong Orang Besar Yang Ngomong Orang Orang Besar Wali Allah Orang Banyak Percaya Telah Jelas Yang Baik Dan Yang Buruk Telah Jelas Sekarang Mana Yang Benar Mana Yang Sain Nasab Mereka Tidak Terperifikasi Nasab Mereka Bertentangan Dengan Kebenaran Kitab Kitab Nasab Yang Kedua Nasab Mereka Bertentangan Dengan Kebenaran Tes BNA Ini Yang Sulit Dibu Antah Ini Kot I Kalau Tes DNA Itu Kot I Kalau Kita Datang Ke Dokter Pak Dokter Darah Saya Periksa Golongan Darah Saya Apa Ada Yang O Ada Yang A Ada Yang B Ada Yang AB Itu Karena Mesin Yang Ngitung Kita Sampelnya Diambil Tarot Mesin Oh Ini Golongan Darah Oh Begitu Juga Tentang Des DNA Diambil Sampelnya Bisa Dari Rambut Bisa Dari Darah Bisa Dari Ludah Nah Ludah Ini Sekarang Ada Dengan Cara Ludah Tidak Menyakitikan Kalau Ludah Tinggal Begini Bisa Disampel Di Mesin Kemudian Kelihatan Oh Ini Jainur Kholis Dulu Leluhurnya Adanya Di Jawa Tengah Sampai Leluhur Ke Leluhur Yang Kelima Satu Ini Adanya Di Pakistan Sampai Leluhur Yang Ke 60 Leluhur Yang Ke 61 Adanya Di Mesir Itu Semua Bisa Kebaca Zaman Sekarang Ini Dan Mereka Ini Sudah Tes DNA Tes DNA Hasilnya Mereka Bukan Keturunan Nabi Dari Haplog Group Ada Haplog Taif Ada Haplog Group Haplog Group Itu Dari Nabi Adam Kemudian Punya Anak Itu Masih Satu Nanti Kalau Punya Keturunan Lebih Banyak Ada Mutasi Genetik Nanti Ada BCD Nanti Kalau Mutasi Lagi Keturunan Nabi Daud Nabi Anu Berbeda Misalnya Ini Sudah Ada G Sampai Sekarang Ini Belum Berubah Dia Bukan Turunan Nabi Ibrahim Dia Bersaudara Di Nabi Nuh G Ini Saudara Di Nabi Nuh Nanti Nabi Nuh Punya Keturunan Ini Haplog Groupnya Bermutasi Dari IJK Menjadi J1 Dari J1 Sampai Sekarang Belum Bermutasi Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Yang J1 Sampai Sekarang Keturunan Garis Lakinya Sama Semua Haplog Groupnya Jadi Kalau Keturunan Nabi Ibrahim Itu Garis Laki Laki Dari Sekarang Sampai Nabi Ibrahim Itu DNA Semuanya Sama Dengan Nabi Ibrahim J1 Merek Haplog Groupnya Nabi Muhammad Itu Garis Lurus Lanangnya Laki Laki Kepada Nabi Ibrahim Nah Setelah Seluruh Para Sarif Sarif Sayyid Turunan Nabi Yang ada Di Timur Tengah Itu Dari Berbagai Klan Itu Diuji Banyak Yang Lulus Ribuan Marga Lulus Jadi Keluarga Nabi Beberapa Keluarga Enggak Lulus Yang Gak Lulus Ini Termasuk Ba'alwi Karena Haplog Groupnya Ba'alwi Kabib Kabib Ini Bukan J1 Tapi G Mana G Itu Bukan Orang Arab Bukan Turunan Nabi Ibrahim Tapi Orang Kau Kakus Kau Kasus Yang Ada Di Asia Tengah Itu Negeri Dimana Dulu Ya Juj Jadi Situ Gak Percaya Ini Kino Kholis Masya Allah Gak Percaya Ini Lihat Youtube Karena Sebelum Isu Nasab Masalah Ba'alwi Ini Booming Itu Ada Juga Isu Nasab Tentang Yahudi Hazar Yahudi Hazar Itu Haplog Groupnya G Kebanyakan Itu Sebelum Booming Masalah Nasab Ba'alwi Itu Dunia Digegerkan Oleh Terbongkarnya Nasab Yahudi Israel Ternyata Yahudi Israel Yang Selama Ini Mengaku Turunan Nabi Ibrahim Dengan Ada Tes DNA Ini Terbongkar Bahwa Yahudi Israel Bukan Turunan Nabi Ibrahim Tapi Turunan Yahudi Hazar Eta Eta Masalah Nama Sudah Terbukti Tahun 2010 Itu Orang Orang Yahudi Yang Sekarang Mengaku Dia Ada Di Palestina Ini Sebagai Keturunan Ibrahim Saya Kembali Ke Tanah Palestina Karena Palestina Ini Adalah Tanah Kami Tanah Leluhur Kami Nabi Ibrahim Setelah 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 Dites DNA Itu Orang Israel DNA Karena Dia Keturunan Yahudi Hazar Turunan Yahudi Yang Bukan Turunan Nabi Ibrahim Asalnya Dari Kerajaan Kaukasia Hazaria Yang Sekarang Itu Tajikistan Turkmenistan Sekitaran Itu Turki Segala Macem Itu Kebanyakan Hablo Grupnya G Diancurkan Nanti Karena Jahat Jahat Itu Dia Bukan Orang Situ Dia Orang Nomaden Yahudi Hazar Itu Dulu Sebelum Masuk Yahudi Orang Nomaden Hazaria Kemudian Dia Mencaplok Daerah Itu Daerah Kaukasus Kemudian Dia Dirikan Kerajaan Kemudian Ketika Bizantium Perang Dengan Arab Dengan Islam Dia Takut Akhirnya Dia Masuk Yahudi Kalau Dia Kristen Takut Diserang Islam Kalau Dia Kristen Takut Diserang Islam Kalau Dia Islam Takut Diserang Bizantium Maka Caranya Yang aman Dia Masuk Yahudi Separdi Kalau Yahudi Asli Itu Adalah Yahudi Kan Aninya Disebut Sekarang Yahudi Mizrahi Itu Yang keturunan Daripada Nabi Ibrahim Dari Nabi Yaakub Alaihissalam Nabi Yaakub Itu disebut Israel Anaknya 12 Kata Mereka Yahudi Hazar Kami Ini Anak Ketiga Belas Coba Lihat Di Buku-buku Sejarah Yahudi Keturunan 13 Itu Dulu Dipercaya Aja Husnud Orang Percaya Bahwa Nabi Yaakub Punya Anak 13 Yang Tidak Diketahui Tapi Pas Tes DNA Sekarang Sudah Kebongkar Semua Itu Terjadi 2010 Di Dunia Pendidikan Di Dunia Ilmiah Sudah Ketauan Tiba-tiba Di Tahun 2002 2003 Di Indonesia Booming Juga Masalah Nasar Saya Enggak Ngerti Ilmu DNA Ya Saya Ngomongnya Hanya Nasar Tapi Sekarang Dari Badan Riset Dan Inovasi Nasional Kan Sudah Buka Suara Bahwa Setelah Diteliti Dia Masuk Kepamilitiri DNA Sudah Didapatkan 180 Orang Kabup Kalas Mesin Itu Ya Namanya Mesin Tes COVID Itu Banyak Orang Gak Percaya Dulunya Sampai Polisi Diomong Boong Katanya Polisi Boong Sampai Polisinya Aja Yang Ada Yang Gak Percaya Itu Saya Punya Teman Polisi Gak Percaya COVID Kenapa Otaknya Dia Belum Bisa Nerima Masa Iya Katanya Orang Bisa Kena COVID Begitu Langsung Mati Segala Macem Tapi Ternyata Ilmu Pengetahuan Memang Tidak Bisa Dilauk Saya Ini Orang Gak Mau Vaksin Gak Mau Swipe Saya Pernah Diundang Kema Amin Untuk Khotbah Anak Yang Ngebel Katanya Suruh Abah Gak Mau Kenapa Nanti Suruh Apa Namanya Disweb Saya Gak Berani Disweb Gak Mau Saya Disweb Gak Katanya Kenapa Gak Berani Nanti Kalau Saya Positif Saya Suruh Pulang Semua Kata Saya Sama Polisi Gak Katanya Nanti Kalau Positif Kena COVID Gak Bakal Dikasih Tahu Yang Penting Tidak Ketemu Abah Kalau Misalnya Positif Oke Kalau Begitu Ini Saya Tapi Akhirnya Saya Yang Kurang Percaya Kena Tahunya Dari Rokok Rokok Ini Kayak Kabel Begini Saya Lihat Di Youtube Ciri Kena COVID Jadi Indra Penciuman Perasa Ini Ilang Dan Kalau Rokok Itu Katanya Gak Ada Rasanya Wah Kayaknya Kena Saya Betulan Saya Punya Adik Sarjana Kesehatan Dek Punya Enggak Tes COVID Ada Bawa Bisa Enggak Disini Kita Tes Bisa Tapi Tolong Nanti Kalau Positif Jangan Kasih Tahu Siapa Siapa Karena Nanti Dipanggil Bupati Suruh Di Di Karantina Di hotel Walaupun Enak Di karantina Di hotel Enggak Mau Kita Kayak Orang Di penjara Begitu Tolong Jangan Kasih Tahu Iya Enggak 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 Akhirnya Pas Dites DN Enggak Dilihat Aja Seret Huduh Positif Udah Santri Mau Salman Enggak Saya Enggak Mau Salman Nama Santri Kalau Ada Orang tua Wali Murid Datang Saya Enggak Mau Nemuin Kalau Santri Saya Tetap Ngaji Kenapa Takut Dia pulang Karena Santri Itu Kan Masih Gagah Dia Itu Mungkin Sudah Kena Corona Kalau Dia pulang Ke rumah Nanti Nyebarin Corona Di rumah Karena Kebal Kalau Santri Santri Dia punya Hijibah Hijibah Akhirnya Semua Orang Percaya Adanya Kof Buktinya Banyak Kiai Yang jadi Korban Syahid Dalam Corona Ini Ilmu Pengetahuan Pak Kita Serahkan Pada Ahlinya Begitu Pula Dengan Tes DNA Saya Enggak Berani Ngomong Tes DNA Sebelumnya Belum Pernah Ngomong Kenapa Karena Takut Karena Kalau Ditanya Saya Enggak Ngerti Tapi Sekarang Ahli DNA Dari Badan Riset Indonesia Sudah Ngomong Dia Digaji Negara Bahwa Saya Telusuri Di Dalam Familitiri DNA Dan Situs Situs Jasa DNA Yang Lain Para Kabib Baklawi Ini Mustahil Keturunan Nabi Besar Muhammad Tes DNA Berani Itu Para Pakar Pakar DNA Karena Mereka Ilmu Pengetahuan Ilmu Pengetahuan Sain Yang Empiris Yang Dapat Dibuktikan Maka Mereka Berani Ngomong Bukan Hanya Batilun Mardutun Mungkotiun Tapi Mustahilun Di Annahum Min Abna Rasul Allah Muhammad Mustahil Mereka Itu Cucu Nabi Anak Turunan Kanjeng Nabi Muhammad Udah Kalau Apa Namanya Itu Tes DNA Pakarnya Udah Ngomong Sebenarnya Udah Selesai Tinggal Mau Nerima Apa Tidak Kalau Yang Mau Ngakui Tetap Silahkan Saja Ustaz Idus Romli Ustaz Lut Bibas Sorry Ustaz Wapi Ustaz Jenny Silahkan Saja Terus Kan Ada Konsekuensinya